Halo guys kembali lagi di channel youtube aquafish.id Halo guys kembali lagi di aquafish.id Jadi di video kali ini guys sebelumnya aku mau ngucapin dulu selamat hari raya idul fitri 1445 hijriah guys Mohon maaf lahir dan batin guys Oke guys jadi di video kali ini aku akan update mengenai tank glowfish aku guys Tank glowfish dan juga tank diskas aku guys Seperti apa sekarang kondisinya Bisa kalian aku spill sedikit itu yang tank bawah guys yang warna putih Itu adalah tank glowfish dan tank diskas aku guys Oke buat kalian penasaran seperti apa kondisi tanknya sekarang Langsung aja kita lanjut videonya guys Oke guys dan ini dia tank diskas dan glowfish aku guys Sekarang penampakannya seperti ini guys By the way dulu untuk ikan glowfish dan diskas aku Sebelumnya itu aku taruh di tank ukuran 70 x 40 x 40 cm guys Dan kali ini setelah aku upgrade tank Sekarang diskas dan glowfish aku Sekarang diskas dan glowfish aku ini aku taruh di tank bekas maru dulunya guys Dengan size ukuran itu 120 x 40 x 40 cm guys Jadi lebih luas dan lebih besar tentunya Ikan-ikan yang ada disini jauh lebih banyak guys Seperti apa ikan-ikan yang ada di tank warna-warni ini Oke langsung aja setelah ini aku review satu persatu ikan-ikannya guys Oke guys untuk ikan-ikannya kurang lebih masih hampir sama dengan yang sebelumnya Cuman ada beberapa ikan tambahan yang aku tambahkan ke tank pelangi ini guys Karena tank ini penuh dengan warna-warni guys Untuk ikan-ikan glowfishnya sendiri untuk warnanya hampir rata-rata hampir lengkap guys Dari warna ungu kemudian orange, warna kuning, hijau, biru Itu semuanya ada guys disini Untuk total ikan glowfishnya sendiri aku lupa guys jumlahnya ada berapa Karena banyak banget yang aku masukin di tank pelangi ini Kemudian selain ikan glowfish disini juga ada ikan diskas guys Untuk ikan diskasnya sendiri belum ada tambahan Masih hanya sama seperti dengan yang sebelumnya guys Untuk diskas ada tiga ekor itu jenisnya blue diamond guys Nah itu dia yang di kanan itu ada satu Kemudian di kiri ada dua ekor guys Untuk warnanya basicnya adalah blue atau biru guys Kemudian lanjut lagi disini juga ada ikan botia Itu ikan botia baru aja aku tambahkan kurang lebih udah masuk di tank ini dua mingguan guys Untuk size-nya sendiri itu masih ukuran baby mungkin di 7-8 cm guys Kemudian selain ikan botia Ada juga ikan manfish guys Manfishnya juga masih sama dengan sebelumnya Itu ada dua ekor Itu masih hidup guys sampai sekarang Sebelumnya aku taruh empat ekor Tapi mati dua ekor guys Jadi tinggal dua ekor aja Ikan manfish yang ada di tank pelangi ini guys Kemudian ikan baru yang ada di tank ini Itu dia ada ikan sepat guys Sepatnya ini unik Namanya aku lupa guys Tapi warnanya bener-bener merah ya Untuk ikan sepat Satu ekor itu aku tambahkan Kemudian ada juga Red noise guys Yang kecil-kecil Yang wajahnya merah-merah itu red noise Itu dulu aku masukin banyak banget Tapi tersisa empat ekor guys Empat ekor ini udah bertahan lama banget guys Mungkin sekitar dua bulan udah ada Kemudian ada satu ekor ikan Aduh aku namanya lupa guys Yang seperti pepeng Bentuknya panjang itu guys Atau biasa dikenal dengan ikan torpedo Itu juga Masih sampai saat ini guys Untuk ikan-ikannya aku rasa itu aja guys Yang ada di tank pelangi ini Oh iya ada itu guys Satu ikan cupang ya Cupang jenisnya Aduh lupa guys Namanya ikan apa Jenis apa Itu masih bertahan Karena gak ada tempat Jadi aku masukkan aja Ke tank pelangi ini guys Dan untuk setting yang tank ini Bisa kalian lihat sendiri Simple ya Aku untuk dasarnya Menggunakan pasir Bali Kemudian Untuk hardscapenya Aku menggunakan Kayu-kayuan Kayu-kayuannya banyak banget Itu ada juga Batuan dan tanaman Tanamannya guys Disini aku menggunakan Kadaka Kemudian yang panjang itu Aku gak tau namanya Tanaman apa Dan ada Tanaman Jambu air guys Mungkin Aku lupa juga namanya Tapi ini masih Kurang ya Untuk tanamannya Dan untuk lampunya sendiri Aku menggunakan Lampu Candila Pro Red guys Aduh itu Lampunya jatuh mulu guys Sebentar Akan aku Betulkan dulu guys Oke guys Kita lanjut lagi ya Jadi Untuk Kedepannya Ini aku Ada planning baru guys Untuk Tank pelangi Yang ada di rumah aku ini Rencananya Ini Semua Ikan-ikan Glovis ya Khususnya Yang ada di tank pelangi ini Kedepannya Akan aku pindah ya Jadi Untuk tank ini Rencananya Memang aku khususkan aja Untuk pelihara Ikan Discus guys Karena aku Seneng banget Sama ikan discus ya Selain warnanya Yang warna-warni Ikan discus Juga Dari size kan Bisa Besar ya guys Ini discus Yang Sudah ada di Rumah aku ini Ukurannya Baru kurang lebih Di Diameternya Tiga jari aja Ini masih Termasuk kecil ya guys Dan Hanya Satu jenis aja Yang ada di Tank ini Jenisnya Blue Diamond Dan Kedepannya Aku ingin Nambah Ikan discus Jenis lainnya Guys Karena Kita Ketahui bersama Untuk jenis-jenis Ikan discus Itu Ada Banyak banget guys Ada Warnanya Juga Warna-wari lah Pokoknya guys Ada warna merah Kemudian Uming Juga ada Kedepannya Akan aku Tambahkan Ikan-ikan Biscas Dan Tank ini Nantinya Khusus Ikan Biscas Aja guys Untuk Ikan-ikan Blockish Mungkin Nantinya Akan aku Taruh Sendiri Di tank Tersendiri Kenapa Akan Aku Khusususkan Ikan Biscas Aja Barat Karena Memang Ketika Aku Masih Makan Ini Pakan Hariannya Aku Menggunakan Cacing Beku Jadi Ketika Masih Makan Cacing Beku Biasanya Ikan-ikan Biscas Yang ada Disini Tiga Ekor Itu Kalah Makan Karena Biasanya Langsung Ikan-ikan Gotis Makannya Ratus Seperti Itu Dan Untuk Apa Namanya Setting An Juga Aku Kocok Dengan Seperti Ini Simple Tapi Ketika Dilihat Juga Lumayan Mantap Oke Jadi Cukup Sekian Dulu Video Aku Mengenai Update Ikan-ikan Brovis Dan Ikan Diskas Yang Ada Di Tank Pelangi Di Rumah Aku Ini Menurut Kalian Dimana Mengenai Planning Kedepan Aku Yang Bencaranya Tank Ini Akan Aku Khususkan Pelihara Jenis Ikan Diskas Menurut Kalian Setuju Atau Tidak Kalian Bisa Bantu Aku Dengan Tulis Di Kolom Komentar Atau Tank Ini Seperti Ini Ada Diskas Ada Glovis Dan Ikan Lain Jadi Makin Rame Kita Ini Penuh Warna Warni Atau Bisa Juga Nanti Akan Aku Tambahkan Ikan Diskas Aja Tapi Selain Warna Biru Biar Tank Ini Makin Berwarna Menurut Kalian Gimana Bisa Bantu Aku Untuk Masukan Dan Sarannya Tulis Di Kolom Komentar Oke Terima Kasih Banyak Guys Buat Kalian Sudah Menonton Video Ini Dan Jangan Lupa Support Terus Channel Ini Dengan Like Comment Dan Tentunya Subscribe Oke See you Di Next Video Bye Bye Bye